Pertama bentuk pola pesawat terbang pada kertas kardus Ini untuk pola sayap pesawat terbang Untuk ekor pesawat terbang Gunting pola itu Selanjutnya tinggal kita rangkai Selanjutnya ambil isi pena lalu potong sekitar 2 cm Siapkan sedotan potong 4 cm Siapkan kawat tembaga Kemudian potongan sedotan bentuk seperti pada gambar Lalu rangkai potongan sedotan dan kawat tembaga seperti baling-baling Akhirnya jadi yang sudah kita susun tadi Kita rangkai seperti ini dari depan ada baling-baling Kemudian kita ikatkan ke tali karet Untuk sebagai pegasnya nanti pemutar baling-baling otomatis Di belakang kita sangkutkan ke kawat yang kita kaitkan di belakang Tadi sempat patah pesawatnya Terus depannya kita kasih tulang pakai ligi Masukkan ke dalam Agar keluar pesawatnya Tapi setelah kita coba ternyata jadi kuat Tidak patah lagi Sayangnya tadi sudah kita coba putar Tapi tidak bisa mutar Dan sayangnya kurang Sesuai dengan yang kita harapkan Tapi semoga itu bisa menginspirasi dan bermanfaat Terima kasih